Bang, coba gambar bus QQ Trans Nabila Tunggal Jaya Bang Bang, coba gambar bus Nabila Oke, untuk contohnya seperti ini Wah, ini sulit ya Karena warna dasarnya disini warna hitam dan hijau Oke, sebelumnya yang belum follow Tasikin aja.yat di Facebook Dan belum subscribe channel Youtube Tasikin aja kalian harus subscribe dulu Biar saya makin semangat upload video setiap hari Oke, sebelumnya saya sudah menggambar bus apa ya kemarin ya Saya lupa Dan ini ada lagi yang request buat menggambar bus QQ Trans Nabila Wah, ini sulit ini Karena warnanya itu warna dasarnya warna hitam ya Dan ada list-list yang warnanya itu warna hijau Wah, ini sih bakalan keren ini nanti hasilnya ya Nah, kalau hasilnya rapih saja itu menurut saya sudah cukup keren Oke, disini untuk gambarnya saya mulai dari bagian kepala busnya Disini untuk busnya saya pikir-pikir menghadap ke kiri saja Biar lebih gampang Karena biasanya juga banyak yang komen Katanya bang, kalau menggambar bus mobil atau truk atau juga motor Itu menghadap kiri saja bang Biar saya gampang mencontohnya Wah, itu banyak ya yang komen seperti itu Dulu saya sebenarnya juga awal-awal upload video di Youtube Itu kan gambarnya selalu menghadap ke kiri ya Karena kalau saya menghadap ke kanan Menggambarnya itu agak kesulitan ya Tapi terakhir-terakhir ini Saya sering menghadap ke kanan ya Ketika menggambar Karena sudah kebiasaan juga ya Karena dulu sempat kaya Sempat susah ya Sempat susah Kalau menggambar menghadap ke kanan Tapi setelah dicoba-coba Lama-kelamaan itu terbiasa ya Jadi bisa lebih gampang Tapi karena disini banyak lagi yang komen Katanya menggambarnya menghadap ke kiri Ada Jadi kita gambarnya menghadap ke kiri Dan kebetulan juga setelah saya nyari contohnya di internet Itu kebanyakan itu menghadap ke kiri Untuk gambar bus Nabila ini Oke disini untuk bagian sketch Dan lineartnya sudah selesai semua Oh ya disini saya sebenarnya itu agak bingung ya Karena di beberapa foto Itu untuk gambar Teloletnya yang ada di atas busnya Ini ada yang hanya di sebelah kanan Dan juga ada yang dobel Ada di sebelah kanan dan kiri Ini saya masih bingung Mau di gambar berapa Karena sebelumnya itu di beberapa video saya Itu banyak banget yang komen Bahkan saya lupa cuma membuat gambar 7 aja Itu banyak yang komen ya Katanya Bang itu corongnya kok cuma ada 7 Nah padahal setelah saya hitung di contohnya Itu emang ada 7 ya Dan juga ada beberapa yang Awal-awal pertama saya menggambar bus itu Kalau nggak salah digambar bus Gijpanda ya Itu kan saya cuma menggambar 4 corong ya Yang padahal aslinya itu Kalau nggak salah ada 6 Kalau nggak 6 ya 7 Itu juga di komen ya Mas Gijpanda cuma corongnya ada 4 bang Itu padahal waktu itu saya belum seteliti itu ya Dan juga Untuk bagian atasnya ada gambar bintang ya Baru pertama menggambar bus waktu itu Oke disini kita lanjut ke bagian pewarnaan ya Untuk pewarnaan saya mulai dari bagian depan dulu Terus untuk bagian tulisannya disini cukup sulit juga ya Karena disini ada tulisan yang cukup kecil Dan juga untuk bagian tulisan nabilanya disini Untuk bagian atasnya ada gambar bintang ya Ada 5 biji dan disini juga harus hati-hati Apalagi ketika mewarnai bagian tulisannya seperti ini Kita warnain dengan sepidol hijau tua Oke terus kita lanjut ke bagian Sepionnya juga kita warnain Untuk bagian gagang sepionnya disini kita warnain warna hitam Terus untuk bagian sepionnya disini warna hijau ya Sama bagian list kaca depan juga warna hijau seperti ini Terus untuk bagian kaca depan disini juga ada tulisannya Tapi saya nggak kebaca ini tulisan apa Karena terlalu kecil Terus untuk bagian depannya juga kita kasih lampu-lampu seperti ini Terus untuk bagian tengah-tengah di tulisan Di tengah-tengah di bagian headlampnya Disini ada tulisan QQ trans ya seperti ini Terus kita lanjut pelat nomernya jangan lupa Terus untuk bagian lampunya Disini kita kasih motif seperti ini ya Karena untuk gambar aslinya juga ada motifnya seperti ini Berarti ini masih menggunakan basic Z-Bus 3 Plus ya Belum Z-Bus 5 Pasti ini nanti banyak yang komen juga Bang coba buat gambar yang versi Z-Bus 5 bang Dulu juga pas saya menggambar bustuhan muda Itu juga banyak yang komen ya Bang coba gambar yang versi Z-Bus 5 Padahal waktu itu yang versi Z-Bus 5 itu belum rilis ya Dan alhasil saya buat gambar yang versi Z-Bus 5 Cuma yang warna biru Jadi hasilnya itu keren sih menurut saya Cuma disitu banyak yang komen ya Setelah bust Z-Bus 5 yang warna hijau itu dirilis Itu banyak yang komen Bang itu kan bustuhan muda yang Z-Bus 5 Warnanya bukan biru bang Tapi warna hijau Padahal kan yang gambar bust Z-Bus 5 warna biru Itu kan udah saya upload sekitar Satu minggu atau dua minggu sebelum Bustuhan muda Z-Bus 5 yang warna hijau itu rilis ya Dan alhasil ya banyak yang komen Tapi gak apa-apa Buat rame-rame aja Sekarang kita lanjut lagi Fokus ke gambarnya Disini untuk gambarnya bagian depan sudah selesai Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya Untuk bagian sampingnya Disini cukup rumit juga ya Karena bagian liverynya ini cukup rumit banget Karena banyak garis-garisnya ya Dan ini harus menggunakan penggaris Karena kalau gak pakai penggaris Saya yakin hasilnya pasti bakalan Amburadul ya Karena nanti itu banyak sekali garis-garis kecil Seperti ini Terus untuk bagian sampingnya Disini juga banyak tulisan ya Ada tulisan premium bus Sama nanti disini ada tulisan bus pariwisata Dan juga tentunya ada tulisan Kio-Kio Trans Terus untuk bagian deck bawah Disini ada tulisan New deck 3 plus Seperti ini Buat saran ya Kalau kalian mau nulis seperti ini Biar rapi Kalian harus menggunakan penggaris Sama pensil dulu Terus setelah itu Kalian baru buat hurufnya Pakai pensil dulu ya Setelah itu Setelah yakin hasilnya rapi Dan bisa dibaca Nah itu baru dipertebal Menggunakan ballpoint Atau pakai pulpen juga bisa Oke Ini untuk bagian kaca depan Samping depan Sudah selesai Sekarang kita lanjut ke bagian jendelanya Untuk bagian jendela juga Kita warnain warna hitam full aja Seperti ini Yang penting untuk bagian tulisannya Nggak usah kita warnain Yang penting Ya bisa kita baca sedikit-sedikit ya Tapi Nggak rapi-rapi banget juga Nggak apa-apa Terus kita lanjut ke bagian Livery samping busnya Ini yang tadi saya bilang Rumit banget ya Karena warnanya itu Nggak warna hijau semua Ada yang warna putih Dan juga ada yang warna hitam Tapi Untuk warna dasar Dari busnya itu Tetap menggunakan Warna hitam ya Terus untuk bagian kikotrans Terus disini kita kasih Line up ya Dengan warna hijau Seperti ini Nah ini harus benar-benar Hati-hati Ketika mewarnai Bagian dasar ya Atau bagian Ya bagian dasar Dari busnya Karena disini Itu banyak Selah-selah Atau yang Atau apa ya namanya Atau Bagian-bagian Yang kecil Yang harus kita warnain Dengan warna hitam Karena Kalau nggak hati-hati Itu biasanya Bakalan nyoret Bagian yang sudah Kita warnain Disini ada warna hijau Contohnya itu Kalau nggak hati-hati Itu bakalan nyoret Yang warna hijau Dan alhasil itu Bakalan blow por Karena Ya Ini pasti Belum kering Ya untuk bagian Yang warna hijau Oke ini untuk gambarnya Sudah hampir selesai Kira-kira untuk hasilnya Seperti ini Wah ini sih menurut saya Udah cukup keren ya Dari segi warna Sama bagian-bagian Busnya itu Menurut saya Udah cukup mirip Ini Kalian Mau kasih nilai Berapa Kalian boleh tulis Di kolom Kolom komentar Oke terima kasih Buat kalian Yang sudah nonton Sampai selesai Dan jangan lupa Di share ke teman-teman Kalian Agar teman kalian Juga pada tau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton